Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Farul Ilmi, menggelar kegiatan reses tak pertambahnya di daerah pemilihannya Alam Barajo pada Sabtu Sore 30 November 2024. Kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi, Farul Ilmi, ini merupakan bentuk anggota DPRD Kota Jambi mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya. Dalam kesempatan ini, Farul Ilmi menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah diterima saja, yang salah satunya persoalan UMKM yang berada di daerah pemilihannya. Itu adalah hal yang menarik ya, ada pertanyaan masyarakat terkait UMKM yang bergerak di bidang biasa, yang jarak mendapatkan perhatian dan pemerintah. Ini masalah yang luar biasa, tentu masyarakat dalam hal ini berharap pemerintah juga berkutu secara integras. Kalau dia bergerak di bidang usaha, UMKM, tentu semua bidang di dalam UMKM sudah masuk. Ini masukan yang luar biasa, insya Allah kami akan sampaikan kepada dinas terkait, agar juga memperhatikan UMKM yang bergerak di bidang jasa. Jasa servis tadi saya dengar ya, servis elektronik, ya tentu kita perhatikan. Walaupun kemudian kadang-kadang masyarakat merasa tidak terkenalir, saya yakin ini karena belum nyampe saja ke pemerintah. Mudah-mudahan kita akan sampaikan, kita akan berjuangkan. Dan waktu dekat, insya Allah kami akan bertemu dengan dinas terkait, menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan akan menjadi perhatian bagi pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi, Heru Kustanto, turut hadir dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi untuk memberikan dukungan serta berkolaborasi dan bersinergi antara DPRD Kota dan Provinsi. Alhamdulillah pada hari ini, saya kesempatan hadir di acara reses dari anggota DPRD. Prasi PKS Ternyami, yaitu Bapak Parol Ilmi, SPD-MPD, yang luar biasa, antusias masyarakat yang diundang, juga luar biasa. Dan ini adalah sebagai bentuk atau wadah bagi parol anggota Dewan dari para PKS, begitu kota maupun provinsi, untuk menyerap aspirasi dan juga mengakomodir beberapa hal yang menjadi permasalahan di lingkungan, warga, masyarakat, di sekitar JAPIL masing-masing rewan. Sandi JAK TV melaporkan.